Halo teman-teman pustakawan Apa kabar semuanya Insya Allah kita semuanya sehat-sehat ya Walaupun pandemi ini masih ada Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022 ya Semoga di tahun baru ini kita semuanya sehat dan sukses semuanya ya Amin Mengawali tahun baru 2022 ini Saya ingin berbagi video tutorial kepada teman-teman Tentang cara import keanggotaan Slims dengan CSV Di video ini Saya menggunakan P Senayan Atau Portable Slim 9 Gulihan ya Bagi teman-teman yang menggunakan langsung dari SAM Bisa juga Oke Sekarang teman-teman buka Slim 9 Gulihan nya Kemudian masuk sebagai admin Lalu pilih menu keanggotaan Di menu keanggotaan Slims saya ini ada banyak anggota yang telah di input sebelumnya Jika teman-teman baru mulai Menggunakan Slims Silakan download terlebih dahulu format CSV yang telah saya sertakan pada link deskripsi video di bawah ini Silakan teman-teman Kemudian Keanggotaan di sekolah itu bisa berupa siswa Yang perlu teman-teman perhatikan disini Ini adalah pada tanggalnya ya Di Slims Format tanggal itu dimulai dari tahun terlebih dahulu Baru bulan Baru bulan Lalu tanggal Teman-teman bisa mencontohkan langsung Sesuai video tutorial ini ya Agar pada saat import Nanti tanggalnya bisa terdaftar di keanggotaan Terima kasih telah menonton 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 Setelah semua anggota berhasil di input Jangan lupa disimpan Terima kasih telah menonton 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 Teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Tonton terus video tutorial slims ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Dan share ke teman-teman lainnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton